Intro Pada danggal 20 Oktober di tahun 2024 merupakan pelantikan dari Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Pluming Raka Jadi selamat kepada Presiden dan juga Wakil Presiden yang terpilih Semoga bisa memimpin Indonesia di tahun 2024 sampai 2029 dengan baik Yang bikin menarik adalah pelantikan itu terjadi menuai berbagai macam komentar positif Penyerahan kepemerintahan dari Presiden Jokowi duduk kepada Bapak Prabowo Subianto telah dilakukan Dan kita berharap agar mereka bisa memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan dengan baik Dengan memprioritaskan rakyat nomor 1 ya teman-teman Tetapi disini ada beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas pada saat pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Pluming Raka Yang sudah terpilih menjadi Presiden dan juga Wakil Presiden 2024 hingga 2029 Dimana pada pelantikan tersebut mantan istri dari Prabowo Subianto yaitu Ibu Titik juga turun hadir Tetapi pada saat Ibu Titik hadir Ibu Titik hanya bisa tersenyum dengan bangga ya teman-teman Dan atas pelantikan Prabowo Subianto karena memang pada saat itu terjadi Ibu Titik hanya berada di tempat MPR ataupun DPR ya teman-teman Jadi Ibu Titik tidak menemani Prabowo Subianto pada saat pelantikan itu terjadi Banyak sekali masyarakat Indonesia yang berharap agar ada kata happy ending di dalam Bapak Prabowo Subianto dan juga Ibu Titik Lalu apakah mereka akan kembali bersama? Mari kita sama-sama berikan doa yang terbaik saja teman-teman Di satu sisi ada hal yang cukup menarik berikutnya adalah Pada saat Prabowo Subianto menemui tamu undangan Di sana Prabowo Subianto juga bertemu dengan Puan Maharani bahkan melakukan foto bersama Dan ketika itu terjadi mereka tetap saling senyum dan tetap saling terbersapa teman-teman Seakan-akan yang dulu adalah lawan sekarang menjadi kawan Tidak berhenti sampai di sana selain Puan Maharani Diketahui pada pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibril Raka Bumi Raka Hadir juga Anies Baswedan yang merupakan lawan politik di pemilihan Presiden di tahun 2024 Bahkan Anies juga memberikan sikap hormat kepada Prabowo Subianto Dan itu menjadi sikap yang positif ya teman-teman Karena dulu adalah lawan tetapi sekarang adalah kawan Dan ketika itu terjadi banyak sekali komentar demi komentar Dari masyarakat Indonesia banyak yang bangga karena Prabowo Subianto mempunyai kebesaran hati karena mau menerima Pak Anies Baswedan Yang dulu pernah melihatnya secara jelek Tetapi ada juga yang berkata bahwa Anies Baswedan sepertinya akan meminta tempat untuk menteri ya teman-teman Tapi apakah itu hanya sebuah bercanda atau akan menjadi kenyataan Biarlah waktu saja yang menjawab Yang sangat disayangkan adalah calon Presiden 2024 yang sempat menjadi kandidat yaitu Ganjar Pranowo Sama sekali tidak hadir ya teman-teman pada pelantikan Prabowo Subianto bersama Gibril Raka Bumi Raka Itu yang sangat disayangkan padahal nama dari Ganjar bersama Mahfud MD diundang Dan mereka mendapatkan undangan ya teman-teman untuk hadir Tetapi Ganjar tidak hadir karena tidak diperbolehkan sama partainya Sedangkan Mahfud MD tidak hadir karena sedang mengunjungi keluarganya yang berada di Surabaya ya teman-teman Memang sangat disayangkan sikap kedua orang ini tidak hadir Padahal kalau mereka hadir itu bisa menjadi nilai positif Bagi demokrasi di negara Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Zahra bagi kita semua Hari ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto Atas pelantikan bagi Presiden Republik Indonesia Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam Kepada seluruh pendukung dan relawan Para guru yang memikul tanggung jawab besar untuk mendidik putera puteri kita Para petani, guru pabrik, melayan, pedagang kecil, tenaga kesehatan, pekerja sosial, pekerja kreatif dan anak-anak muda yang menaruh kepercayaan kepada kami Saya dan tentu saja Pak Mahfud Mereka semua bekerja keras Mereka mendukung dan memberikan suara mereka dengan harapan Agar pemerintahan baru mampu mewujudkan kualitas hidup dan kejahteraan yang meningkat bagi semua warga Saya sangat menghargai semua usaha, waktu dan pengorbanan yang telah mereka berikan Sekarang saatnya kita bergerak bersama Indonesia adalah milik kita semua Dan masa depan hanya bisa kita bangun dengan pemikiran yang baik buat kita hari ini Dengan orang-orang yang bekerja sebaik-baiknya hari ini Bukan dengan percekcokan yang tidak berkesudahan Untuk itu kita perlu mengembangkan sikap prospek terhadap perbedaan satu sama lain Demi mencapai tujuan bersama Menciptakan negara yang sejahtera Dan pemerintahan yang adil bagi setiap warga Dimanapun mereka tinggal Perjalanan suatu bangsa kita tahu Tidak akan pernah lurus-lurus saja Begitu pula dengan perjalanan kita Akan selalu ada tantangan Yang membuat jalan kita berkelok-kelok Tetapi cita-cita kita tidak pernah berubah Indonesia harus menjadi rumah bersama Bagi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke Maka sekali lagi Pemikiran baik dan pindakan terbaik hari inilah yang akan menentukan rumah seperti apa Yang kita tinggalkan nanti bagi anak cucu kita Dan kita memulainya dari pemikiran dan pindakan kita sendiri Mari kita bergandeng tangan Bekerja bersama dan berkomitmen demi masa depan Indonesia yang lebih mulia Tuhan memberkat Indonesia Tuhan memberkat kita semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak orang menilai bahwa Ganjar sepertinya masih sakit hati Tapi terlepas itu semua Kita juga akan mendoakan yang terbaik kepada Prabu Subianto Karena Bapak Prabu juga mengucapkan rasa bangga Terhadap pemerintahan dari Bapak Joko Widodo Lalu bagaimana komentar dari teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar Kita ucapan terima kasih Juga kepada Presiden Republik Indonesia Yang berdukut Presiden Joko Widodo Dengan Wakil Presiden Prof. Ma'ruf Amin Terima kasih atas kepemimpinan Bapak Terima kasih atas kenegarawanan Bapak Bapak telah menakudai bangsa ini Melalui krisis-krisis yang sungguh sangat berat Jangan kita merasakan hari ini Ingat waktu Covid Kita bahkan keluar dari rumah kita takut Saya saksi Saya menterinya beliau Semua pihak Dalam dan luar negeri Telepon terus Menekan beliau terus Minta lockdown 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 Beliau menolak Beliau berfikir Kalau kita lockdown Bagaimana Wong Cili Bagaimana Warung Tegal Bagaimana OJOL Bagaimana rakyat-rakyat yang Makannya dari upah harian Jangan kita lupa prestasi Pemimpin-pemimpin kita Terima kasih Pak Jokowi Terima kasih Profesor Maruf Amin Anda telah berjata Anda akan dikenang Bagi Putra Indonesia Yang Termasuk terbaik Terima kasih Terima kasih Terima kasih